Halo teman-teman semua apa kabar? Wah kali ini saya mau berbagi cerita lagi tentang hobi saya yang lain yaitu berkebun terutama menanam sayur ya karena kalau menanam sayur itu hasilnya bisa dimakan tapi saya enggak semua sayur bisa menanamnya nih hanya beberapa sayur yang memang gampang untuk ditanam saja salah satunya yang paling-paling gampang ditanam adalah bayam brasil ini dia tampilan bayam brasil dia daunnya lebih tebal daripada bayam biasa yang kita makan seperti dijual di pasaran kandungan vitaminnya juga banyak banget oh iya pengen tahu kenapa saya suka menanam bayam brasil ini dan saya bilang tadi cara menanamnya gampang banget karena nih awal beli saya cuma beli 10 bibit tapi sekarang sudah jadi ratusan bibit loh kok bisa? karena bayam ini semakin dimakan dia justru akan menjadi semakin banyak caranya kalau kita makan kita cuma ambil daunnya saja kan nah batangnya kita bersihkan seperti di video ini sampai bersih ya enggak ada daunnya lagi terus kita cuci dengan air bersih dan kita tancapkan saja di tanah seperti ini dan bim salah bim dalam 3 hari sudah kelihatan tuh hasilnya akan tumbuh daun-daun baru pada batang yang sudah kita potong tadi dan kita tancapkan ke tanah nih nih kita lihat ya ini video ini diambil hari ini saat editing 3 atau 4 hari setelah video memanen kemarin lah nah lihat tadi batang yang kita potong bersih sudah tumbuh daunnya kan tuh lihat daun kecil-kecil sudah bertumbuhan biasanya nih dalam waktu 1 bulan udah rimbun lagi dan bisa kita makan lagi dan selanjutnya akan terus seperti itu jadi setiap kali dia sudah bertumbuh banyak kita panen kita makan daunnya kita tancapkan lagi batangnya dan dia akan tumbuh lagi makanya dalam 2 tahun tanaman bayam berhasil saya bisa beranak-pinak menjadi ratusan luar biasa kan jadi semakin dimakan bukannya semakin habis malah semakin banyak dan ini dia tanaman saya yang lainnya yaitu jambu merah jambu merahnya ini juga tumbuh subur banget meskipun tanpa pesticida dan aneka pupuk yang lainnya dia tetap tumbuh subur biasanya setahun 2 kali kami panen seperti ini nih dan ini biasanya berlangsung selama 1 bulan setiap 3 atau 5 hari sekali saya akan panen sebanyak ini 1 keranjang penuh luar biasa nah itu dia hobi saya kalau hobi kalian apa tulis di komen ya bye bye